Shalom bro dan sis kalian yang dikasih Tuhan Pada hari ini kita memperingati hari Pentecostal Dimana 2000 tahun yang lalu Rauh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api Sehingga para murid mengalami perubahan yang luar biasa Yang awalnya mereka orang yang penakut Mereka melayani biasa-biasa saja Kehidupan mereka mengalami perubahan Sehingga mereka menjadi saksi Tuhan Dan pemberitaan Injil terjadi sampai hari ini Nah di dalam pada hari Pentecostal ini Saya akan membahas kesalahpahaman yang terjadi Tentang hari Pentecostal Tentu hal ini saya harus garis bawahi berulang kali Pembahasan ini saya dasari berdasarkan Alkitab Bukan berdasarkan dari pemikiran saya sendiri Atau berdasarkan denominasi tertentu Mari kita sama-sama belajar Apa kata Alkitab yang sebenarnya Tentang Pentecostal dan tentang Rauh Kudus Mari kita lihat sama-sama Kesalahpahaman yang pertama adalah Rauh Kudus turun setiap kali kita memperingati hari Pentecostal Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika akan menjelang hari Pentecostal Mereka akan mempersiapkan diri Untuk menerima Rauh Kudus tercura di antara mereka Tentu kalau kita melihat dari Alkitab Ini kurang tepat ya Karena apa? Kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 7-9 ayat 13-14 Disitu dikatakan bahwa Kedatangan Rauh Kudus ini adalah sebuah penggenapan dari janji Tuhan Yesus Dimana ketika dia akan naik ke surga Dia berpesan kepada murid-muridnya Bahwa dia menjanjikan sebuah pribadi Yaitu Rauh Kudus Rauh kebenaran akan datang Untuk menyertai mereka Sampai kepada air zaman Kalau kita lihat juga di dalam Matius 28 ayat 20 Jadi kita melihat Rauh Kudus itu tidak naik turun ya Tidak ada namanya kayak Ibaratnya kayak ngecas Jadi setiap setahun sekali Rauh Kudus turun lalu naik lagi Tidak ya Jadi ketika Rauh Kudus turun di antara para murid pada waktu itu Rauh Kudus juga hadir sampai pada hari ini Jadi Rauh Kudus tidak naik turun Apa tujuannya Rauh Kudus naik turun Nah kita akan lihat juga Ini juga berhubungan dengan kesalahpahaman yang kedua Tentu ini seperti benar ya Tapi kalau kita lihat Bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Disitu dia pasti memiliki Rauh Kudus Karena apa? Karena ketika seseorang bertobat Dan dia mau percaya kepada Tuhan Yesus Yang adalah Juru Selamat Itu berarti ada gerakan daripada Rauh Kudus Untuk menginsyafkan dia Kita harus tahu juga ketika Rauh Kudus datang Salah satu pekerjaannya adalah Menginsyafkan dunia akan dosa Jadi ketika seseorang bertobat Itu bukan karena kemampuan dia sendiri Dia pasti dia dijama oleh pekerjaan Rauh Kudus Melalui orang-orang percaya Dan ketika dia percaya Dia menerima Tuhan Yesus Disitu Rauh Kudus menjama hatinya Melembutkan hatinya Dan disitulah dia mulai lahir baru Jadi lahir baru itu bukan karena menerima Rauh Kudus Di dalam hari Pentecostal Tetapi ketika dia percaya Dia juga menerima kasih Allah Dan dia juga mau bertobat Mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat Disitu Rauh Kudus ada di dalam hidupnya Dan ini juga ada hubungannya dengan kesalahpahaman yang ketiga Kesalahpahaman yang ketiga adalah Ketika setiap orang yang menerima Rauh Kudus Disitu dia pasti berbahasa Rauh Nah ini tidak benar Karena apa? Kita kalau membaca di dalam 1 Korintus Pasal 12, 13, sampai 14 Disitu kita bisa lihat bahwa Ketika seseorang berbahasa Rauh Itu adalah dia menerima karunia Jadi bahasa Rauh itu adalah salah satu karunia Seperti karunia-karunia yang lain Seperti karunia bernubuat Karunia mahadang kemujisat Tidak semua orang bisa melakukan semua itu Termasuk berbahasa Rauh Jadi ketika seseorang Dikatakan menerima Rauh Kudus Tandanya adalah dia bisa berbahasa Rauh Ini kurang tepat Karena ini di dalam Alkitab Dijelaskan bahwa Bahasa Rauh itu adalah salah satu karunia Bukan tanda dia pasti menerima Rauh Kudus Dan ini juga ada hubungannya dengan Kesalahpahaman yang keempat Adalah ketika seseorang berbahasa Rauh Disitu menunjukkan tingkat dari kerohanian seseorang Jadi sekali lagi Kerohanian seseorang Tidak ditentukan dari Dia bisa bahasa Rauh atau tidak Karena kerohanian seseorang Tidak bisa diukur hanya dengan berbahasa Rauh Karena berbahasa Rauh Sekali lagi itu adalah karunia Dimana dia dapat berkomunikasi secara pribadi dengan Allah Yang kalau misalnya dia mau berbahasa Rauh di depan orang umum Itu juga diperlukan seseorang yang mempunyai karunia Menafsirkan bahasa Rauh Kita harus tahu bahwa karunia itu adalah pemberian Tuhan Dan ketika seseorang dikasih karunia bahasa Rauh Disitu tidak menentukan kadar kerohanian seseorang Termasuk juga dengan karunia-karunia yang lain Dan ini ada hubungan lagi dengan Kesalahpahaman yang kelima Kesalahpahaman yang kelima adalah Bahasa Rauh bisa dipelajari oleh setiap orang percaya Ini juga kurang tepat Karena apa? Seperti yang tadi saya bahas Di dalam kesalahpahaman yang ketiga dan keempat Bahasa Rauh adalah salah satu karunia Namanya juga karunia Berarti itu tergantung dari yang memberikan Yaitu Rauh Kudus sendiri Dia yang berdaulat yang memberikan karunia Sesuai dengan kebutuhan dan juga kepentingan masing-masing pribadi Di dalam tubuh Kristus Jadi tidak semuanya bisa berbahasa Rauh Dan bahasa Rauh ini tidak bisa dipelajari Jadi kalau misalnya ada Misalnya nih ya Ada buka jasa praktek mengajarkan bahasa Rauh Ini secara jelas dan secara tegas Saya harus katakan Tidak sesuai dengan ajar Alkitab Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Berbahasa Rauh tidak bisa dipelajari Tetapi karunia dari Rauh Kudus Kesalahpahaman yang keenam adalah Bahasa Rauh yang kita dengar pada hari ini Adalah bahasa Rauh yang sama dengan yang digunakan oleh para murid Tuhan Yesus Pada 2000 tahun yang lalu Ini juga kurang tepat Karena kalau kita mau mempelajari di dalam Alkitab Itu ada terjadi perbedaan Memang di dalam Alkitab bahasa Indonesia Itu diterjemahkan istilahnya adalah Bahasa Rauh Tetapi kalau kita lihat dari Alkitab bahasa aslinya Yaitu bahasa Yunani Disitu tidak ada istilah Pneuma Lalia Yang kalau diterjemahkan Berarti bahasa Rauh Tetapi istilahnya berbeda Ada dua istilah yang ada Yaitu adalah Glosolalia dan juga Senolalia Dan sebenarnya dua istilah ini juga Tidak ada di dalam naskah Alkitab Tetapi dua istilah ini Adalah ada di dalam ilmu teologi Dan kalau kita mau lihat Kenapa ada Glosolalia dan Senolalia Padahal di Alkitab tidak ada Nah sumbernya kita bisa lihat ya Yang pertama kita akan bahas dulu dari Glosolalia Yaitu dari Markus 16 ayat 17 Itu kita bisa lihat Salah satu referensi yang dapat kita lihat Yaitu disini ada kata Mereka yang berbicara dalam bahasa-bahasa Nah disini pakai istilah Glosais Yaitu berarti lidah Nah Terus juga ada juga di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 Disitu dikatakan Siapa yang berkata-kata dengan bahasa Rauh Glosa Nah lidahnya keluar ya Dan Lalia itu adalah Dari kata Lalia yaitu berbicara Berkata Atau mengeluarkan suara dari perut Nah ini kita bisa lihat bahwa Glosolalia ini Berbeda dengan Yang dikatakan oleh para murid Tuhan Yesus Disana menggunakan istilah Senolalia Nah kalau kita lihat di dalam Kisah Rauhara Rasul 2 Ayat 4 sampai 11 Disitu Ayat 4 kita lihat ya Disitu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa Glosais Lain Heterais Yang diberikan oleh Rauh itu kepada mereka yang mengatakannya Dan ini Menggunakan kata-kata yang lain ya Atau lidah-lidah yang lain Dan lain ini diterjemahkan adalah dari kata Heteros Jadi dari 2 istilah kata ini Glosolalia dan juga senolalia Ini ada perbedaan makna Kalau kita lihat di dalam Kisah para rasul Yang pada para murid menerima Rauh kudus dan mereka berbicara Kepada bangsa-bangsa Yang mereka juga hadir pada waktu itu juga Itu kita bisa lihat bahwa Mereka bukan Segedar berbahasa Rauh Yang tidak dikenali Tetapi berbahasa lidah Yang dikenali oleh Bangsa-bangsa yang lain Kalau kita lihat di dalam Kisah para rasul 2 ayat 6 Sampai 11 disitu Sangat jelas Disebutkan Berapa banyak Bangsa yang hadir Disitu ada orang-orang dari Partia, media, elam, penduduk Mesopotamia Dan sebagainya Kalau saya hitung Secara cepat Ada 16 suku bangsa Yang menggunakan berbahasa beda-beda Dan pada waktu itu Mereka juga bilang ya Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu Orang Galilea Jadi sebenarnya orang-orang dari seluruh bangsa Yang datang pada waktu itu Mereka memperingati Pentecostal Dimana mereka Pentecostal yang Menurut perjanjian lama ya Disitu mereka hadir Untuk beribadah dibayat Allah Tetapi momen itu Digunakan oleh Petrus Untuk berkotbah Dan herannya semua orang itu Bisa mengerti apa yang Petrus katakan Disinilah perbedaannya Sedangkan bahasa Rauh Yang ada di dalam satu Kisah para Rasul Ayat yang ke-14 Disitu dijelaskan bahasa Rauh yang berbeda Dimana bahasa Rauh yang tidak dikenali Yang adalah salah satu karunia Yang memerlukan penafsir bahasa Rauh Supaya bahasa Rauh ini dapat dimengerti Nah ini adalah sesuatu yang berbeda Dan tidak bisa disamakan Satu glossolalia Untuk kita beribadah secara pribadi kepada Tuhan Yang kalau memang kita mau ngomong kepada orang lain Maka kita memerlukan adanya orang yang bisa menafsirkan bahasa Rauh Dan satu senolalia Yaitu adalah ketika para murid Mereka pertama kali Mereka menerima arah kudus Disitu mereka bisa berbicara Dan dimengerti perkataan mereka Yang adalah orang Galilea Berbahasa Aram Tetapi bisa dimengerti oleh orang Mesir Orang Libya dan sebagainya Jadi ini adalah perbedaannya Dan ini juga ada hubungannya Dengan kesalahpahaman yang selanjutnya Mari kita lihat Yang ketujuh adalah kesalahpahaman Tentang kedatangan Rauh kudus itu sendiri Seringkali kita sebagai orang Kristen Memandang Rauh kudus itu hanya sebagai kuasa Daripada Allah saja Padahal Rauh kudus datang Tujuannya adalah Kita bisa lihat yang tadi kita bahas di yang pertama Untuk menjadi penghibur Memberikan keberanian Memimpin kepada kebenaran Dan juga mengisiapkan dunia Seperti dalam kisah para rasul 1 ayat 8 Disitu dikatakan ketika Rauh kudus turun di antara kamu Kamu akan menjadi saksiku Jadi kedatangan Rauh kudus di dunia Bukan hanya sekedar Supaya kita kelihatan rohani Supaya kita bisa menunjukkan karunia kita Supaya kita merasa puas Dihibur Bukan Tetapi tujuannya utama adalah Memberitakan Injil menjadi saksi Dimana orang Kristen yang awalnya penakut Seperti para murid sebelum menerima Rauh kudus Tetapi ketika mereka menerima Rauh kudus Mereka menjadi berani berbicara kepada orang lain Berani menyatakan kebenaran Bahkan berani untuk memberitakan Injil tentang Yesus Bahkan mereka berani rela untuk dianiaya bahkan mati Supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan hidup mereka di hadapan Tuhan Kita bisa lihat inilah tujuan utama Rauh kudus Ketika Rauh kudus bekerja Disitu banyak orang bertobat Seperti Petrus dan juga para murid Ketika mereka berbicara 3000 orang bertobat pada waktu itu Bahkan terus ditambahkan Sampai pada tahun saat ini Jadi kalau kita melihat di dalam Pentecostal Kalau kita hanya sekedar memperingati Terima Rauh kudus selalu sudah Itu salah besar Tujuannya adalah Kita diingatkan bahwa kita ada pribadi dalam diri kita Yang orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Kita mempunyai Rauh kudus Dan Rauh kudus memberikan kita karunia masing-masing yang berbeda-beda Tidak hanya berbahasa Roh Dan kita diberikan keberanian Dipimpin dalam kebenaran Untuk juga salah satunya bersaksi Memberitakan Injil Semoga melalui dari pembahasan ini Memberkati berudansi sekalian Dan juga Kalau misalnya ada yang kurang berkenan Silahkan komentar Sekali lagi harus saya garis bawahi Bahwa ini saya ambil langsung dari Alkitab Tidak ada hubungannya dengan aliran tertentu Tidak ada hubungannya menyinggung aliran tertentu Tetapi semuanya dari Alkitab Back to Bible Semoga dapat menjadi berkat Jangan lupa Juga untuk dapat dibagikan kepada orang lain Yang juga mereka mungkin dapat belajar Selamat Hari Pentecostal Tuhan Yesus memberkati